What's up my school fans, welcome back to Time Out! Gue memberikan sebuah konten yang informatif dan juga edukatif. Biasanya kalau di Indonesia tuh gak terlalu berhasil sebenarnya. Tapi gue sangat bersyukur banget dan gue sangat beruntung sekali untuk bisa membangun komunitas yang sehat sekali di channel ini. Dan gue juga mau berterima kasih banyak sekali subscribers gue tuh yang memiliki banyak sekali pengetahuan basket. Jadi kita bisa saling bertukar informasi dan gue sangat appreciate banget saat kalian memberikan informasi lebih di comment section gue. So I'm very happy today dan gue mau bilang sekali lagi gue terima kasih banget kepada kalian semua yang sudah selalu setia menonton channel ini. So I cannot do it without you guys. So thank you so much once again. Semoga channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Amin. Oke langsung saja kita akan membahas Denver Nuggets nih yang berhasil memenangkan game ketiga setelah mengalahkan Lakers dengan score 114-106. Pertama-tama gue mau say gue respect banget dengan tim mudanya Denver Nuggets ini. Menurut gue mentalnya mereka luar biasa banget. Tahan banting gue udah dibilang. Kita tau mereka kemarin di game kedua itu heartbreaking loss banget. Tapi sesuai gue bilang kemarin itu mereka harus have a good start. Dan mereka bener-bener melakukan good start banget menurut gue di game kali ini. Dimana dapet boost dari benchnya mereka itu Michael Porter Jr. Dan juga Monte Morris yang berdua itu mencetak 21 poin di babak pertama. Jadi itu memberikan hidup kepada Nuggets di game kali ini. Dan walaupun tadi mereka start bagus dan juga sempat unggul 20 poin di quarter keempat. Tapi mereka sempat kena 19-2 run dari Los Angeles Lakers. Sehingga keunggulan mereka jadi tipis tuh. Jadi tinggal 3 poin saja di 6 menit terakhir pertandingan ini. Tapi menurut gue memang mentalnya mereka ini mental pemenang dan juga pejuang. Dimana pelan-pelan mereka merespon lagi kepada tekanan tersebut. Dan Jamal Murray. Aduh ini orang gila banget. Clutch banget untuk Denver Nuggets di pertandingan kali ini. Mungkin tidak sesuai prediksi gue kemarin. Dimana Jamal gue bilang bakal mencetak 35 plus poin. Tapi menurut gue performansnya dia masih sangat luar biasa di pertandingan ini. Dan masih meledak lah hitungannya. Dimana dia selesai dengan 28 poin dan 12 asis. Dan menurut gue 12 asis itu luar biasa sekali. Jadi tadi down the stretch. Gue bilang si Jamal Murray ini membuat beberapa big plays untuk Denver Nuggets. Kita inget satu asisnya kepada Paul Millsap. Itu luar biasa sekali menurut gue passingnya. Dia udah di trap 3 orangnya. Seinget gue lalu dia last second lihat ada Paul Millsap di bawah ring kosong. Rondo sedikit meleng saat jaga. Akhirnya Paul Millsap mendapatkan passing yang pas banget dari Murray untuk melakukan slam dunk. Lalu kita gak boleh lupa 2 3 poin yang sangat sulit sekali menurut gue. Lalu ada satu shimmy juga dilakukan setelah 3 poin kedua. Jadi menurut gue Jamal Murray pantes banget untuk menjadi player of the game untuk Denver Nuggets di pertandingan kali ini. Tapi mungkin orang ada yang argue satu lagi faktor yang mungkin juga bisa jadi player of the game di pertandingan kali ini adalah Jeremy Grant. He stepped up big time. Menurut gue untuk Denver Nuggets hari ini. Dimana dia memiliki playoff career high dengan 26 poin. Jeremy hari ini offense-nya agresif banget. Di kuartal ketiga sempat mencetak 12 poin. Dan memberikan momentum juga untuk Denver Nuggets. So, menurut gue Jeremy Grant juga pantes aja sih kalau ada orang yang bilang dia jadi player of the game juga. He played really good dan diharapkan bisa konsisten ya untuk Nuggets ke depannya juga. Nah, selain itu kontribusi big man-nya Nuggets luar biasa banget. Menurut gue ini juga menjadi salah satu kunci kemenangan Nuggets adalah rebound. Lakers gue gak tau gimana caranya mereka hanya dapet 25 rebound aja di pertandingan ini. Gue masih amaze banget. Tapi emang kalau gue lihat itu big man-nya Nuggets dari Paul Milsep, Nikola Jokic, even Jeremy Grant. Itu box out-nya bagus banget sehingga kenapa Nuggets bisa mendominasi rebound ini. Nuggets berhasil out-rebound Lakers 44-25. Dan ini menurut gue memang membuat Lakers sedikit frustasi ya. Gak bisa mendapatkan rebound. And then, selain itu kita gak boleh lupa sama Nikola Jokic. Nikola Jokic juga hari ini mencetak double-double. Oh, gue hampir lupa aja. Gue mau bilang sebelum kita ke Nikola Jokic. Itu big man-nya Lakers, AD hanya 2 rebound. Lalu Joviel 1 rebound, Dwight 1 rebound. Jadi, 3 big man-nya Lakers itu hanya 4 reboundnya total. Jadi, itu menurut gue gak pernah nyangka aja sih kok bisa hal seperti ini terjadi. Oke, sekarang kita balik lagi ke Nikola Jokic. Sorry, guys. Nikola Jokic hari ini double-double. Wah, gila. Dia hari ini 22 poin dan juga 10 rebound. Kita harus ngomongin tuh. Gimana caranya dia bisa nembak one leg jump shot ya. Dua kali loh. Itu gokil banget di babak pertama menurut gue. Ini mulai jadi apa ya? Mulai jadi trademark-nya Nikola Jokic. Kita bisa kenal dia karena jangan big man yang bisa nembak satu kaki ini. Seperti Dirk Nowitzki jaman dulu ya. Tapi, Nikola Jokic jelas salah satu peran utama juga untuk kemenangannya Denver Nuggets kali ini. Dan kita gak boleh lupa surprise-nya hari ini adalah Monte Morris dari bench-nya Nuggets. Setelah main gue kirain, gue prediksi. Gue prediksi gue salah mulu ya. Setelah gue main prediksi, gue kira Mike Malone akan ke PJ Dozier lagi. Tapi ternyata PJ Dozier malah gak main. Dan Monte Morris lah. Yang menjadi bintangnya dan juga menjadi surprise besar untuk Nuggets hari ini. Dengan selesai 14 poin dari bench-nya Denver Nuggets. So, kita tinggal tunggu aja kira-kira di game berikutnya siapa nih yang akan jadi surprise-nya lagi untuk Nuggets. Kayaknya setiap game itu beda-beda ya untuk Denver Nuggets. Nah, sekarang kita pindah ke Los Angeles Lakers. Wah, Lakers ini sangat sayang banget ya. Kuartal keempat, defense-nya mereka luar biasa banget loh menurut gue. Dimana mereka put the pressure on the Nuggets guard buat turnover 6 kali beruntun loh. Gila loh menurut gue. Itu tadi hampir aja meltdown untuk Denver Nuggets. Tapi sayangnya mereka went cold at the wrong time menurut gue. Setelah tadi kalau gak salah LeBron yang masukin di 5 menit 26 detik terakhir pertandingan ini. Lakers dari titik itu sampai 1 menit terakhir itu tidak memasukkan field goal sama sekali. Kalau gak salah ini 0 dari 5. Dan yang paling crucial adalah miss-nya Kyle Kuzma menurut gue ya. Tadi dia ragu saat dia mendapatkan open 3-point shot. Gue gak tau kenapa sama dia tadi di double pump. 3-point-nya sayang banget, padahal itu dia kosong. Kalau dia tadi mungkin langsung nembak itu bolanya mungkin akan masuk. Tadi kalau gak salah itu skornya lagi 1399. Jadi itu menurut gue adalah miss yang paling crucial untuk Lakers. Kalian boleh setuju, boleh gak setuju. Kalau gak setuju bisa tulis di komen section di bawah. Karena abis Kyle Kuzma 3-point itu gak masuk. Jamal Murray on the other end, dia 3-point-nya masuk. Dan itu memberikan comfortable lead untuk Ninagas memenangkan game kali ini. Banyak fansnya Lakers yang kecewa dengan Kyle Kuzma. Hari ini gue gak tau kenapa. Mereka bilang harusnya Kyle Kuzma gak main selama ini. Dan juga jelek banget hari ini. Kalau gue liat secara statistik, dia 11 poin hari ini untuk Lakers. Dan juga tadi gue liat di Twitter yang baik bilang katanya Kyle Kuzma banyak turnover. Tapi kalau gue liat tadi turnover-nya hanya satu saja di pertandingan ini. So, menurut gue kalau fans yang Lakers mau marah, marahnya ke Anthony Davis. Walaupun dia 27 poin, tapi menurut gue gak boleh lah dia cuma 2 rebound. Dia harusnya lebih dominan daripada itu. Apalagi kita tau grafik permainannya Anthony Davis juga lagi naik. Tapi, quarter keempat tadi dia udah mulai jalan kaki tuh. Udah mulai jalan kaki, kayaknya udah mulai run out of gas. Udah mulai capek tadi Anthony Davis ini. So, dia sih tadi udah bilang katanya di game berikutnya gue gak boleh 2 rebound lagi. Gue harus lebih agresif dan gue harus bisa lebih dominan di rebounding end. So, kita tungguin nanti bagaimana Anthony Davis bounce back di game keempat nanti. The King, LeBron James. Hari ini juga dia mengaku katanya banyak sekali turnover yang dia lakukan. Tapi, tetap dia mungkin adalah the best player untuk Lakers hari ini. Dengan 30 poin, 10 rebound, dan 11 assist. Another triple-double for The King. Lalu, Rondo menurut gue dia juga had a big 4 quarter. Tapi, sayang banget. Setelah steal-stealnya itu, dia ada beberapa kali juga membuat kesalahan untuk Lakers. Rondo hari ini selesai dengan 8 poin dan 3 steals. Tapi, kalau gue gak salah, dia baru saja melewati juga rekor-rekor Kobe Bryant untuk all-time assist di NBA Playoff. Di game kali ini, Frank Vogel agak kecewa dengan pemain-pemainnya dia yang gak agresif untuk attack the paint. Dia bilang Lakers itu terlalu banyak settle for a jump shot. Gue setuju dengan analisisnya Frank Vogel ini. Karena menurut gue, tadi di saat-saat yang crucial memang banyak sekali 3 poin yang ditembak sama Lakers. Dari KCP, kayaknya Rondo juga yang ditembak 3 poin di kuartal keempat. Kalkus semua yang tadi miss. Jadi, kalau mereka bisa lebih agresif attack the paint area, mungkin tadi ceritanya bisa sedikit lebih berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Lakers. Apakah mereka mau menang 3-1 ini di game keempat? Karena kita tahu ada sejarahnya kan. Danvers lalu pengennya ketinggalan 3-1 dulu biar bisa di comeback dan menang. Apa? Mau sengaja kalah aja nih biar 2-2 nih. Biar gak ada sejarahnya gitu kan. Konagets 2-2 gitu. Tapi, yang pasti game keempat gue udah gak sabar pasti akan seru juga. Kita tunggu saja kira-kira nanti bagaimana nih siapa yang akan menang di game keempat nanti. Oke, hari ini prediksi gue jelas salah. Karena teman-teman gue bilang Lakers akan up 3-0. Mereka akan menang game kali ini. Tapi ternyata Nagasnya menang. Besok ada satu game lagi kita tahu. Game keempat antara Celtics melalui Miami Heat. Banyak juga yang udah nungguin besok game keempat. Kalau gue besok sih menjagokan Boston Celtics ya. Untuk menyamakan skor menjadi 2-2. So, tomorrow kita lihat apakah prediksi gue bisa benar atau tidak. Nah, itu dari NBA Playoffs. Sekarang kita akan ngomongin berita lainnya dari NBA. Ada berita dari Chicago Bulls. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru sesuai beritanya waktu itu. Yaitu Billy Donovan akhirnya ke Chicago Bulls. Dia adalah pelatihnya O.K.C. Tandrick. Nah, ini dia sukses membuat tim yang tidak dijagokan siapa-siapa. Isinya pemain muda dan juga Chris Paul, Steven Adams, dan juga Gallo. Itu dia berhasil bawa untuk masuk ke NBA Playoffs. Dan di NBA Playoffs pun berhasil nge-push Rocket sampai game ke-7. Jadi, harapannya pasti tinggi banget untuk Billy Donovan untuk bisa menghidupkan lagi franchise-nya Chicago Bulls. Yang gue udah nggak tahu berapa lama nggak masuk NBA Playoffs. Tapi yang pasti, ini gue rasa pilihan yang cocok banget. Kita tahu juga Bulls isinya pemain-pemain muda seperti Zach Levine, Laurie Markkinen, Kobe White. Jadi, gue yakin ini akan cocok. Dan semoga aja mereka bisa mendapatkan seorang pemain satu lagi yang bagus. Dan juga bisa membawa Chicago Bulls sangat kompetitif di NBA Eastern Conference di musim mendatang. Dan kayaknya Zach Levine pun juga kayaknya happy dengan pilihan ini. So, if your superstar is happy, usually mereka bisa perform dengan bagus. Lalu ada berita lagi, wah ada rumor. Di mana nih, Giannis katanya sudah ngomong ke manajemennya Milwaukee Bucks. Dia ingin bermain bersama Chris Paul. Setahu gue, Chris Paul ini memang kayaknya ingin pindah ya dari Oklahoma City Thunder. Kalau dia bisa pindah ke Milwaukee Bucks, wah ini mungkin adalah yang dibutuhkan. Leadership dan juga ketenangan di point guard-nya Milwaukee Bucks. Setahu itu kemarin memang Eric Bledsoe tidak bisa perform di NBA Playoffs. Jadi, kalau mereka bisa mendapatkan Chris Paul, ini Chris Paul, Chris Middleton, Giannis, lalu Brooke Lopez. Lalu juga masih ada Dante Di Vincenzo. Itu menurut gue, wah itu akan jago sih. Dikei Milwaukee Bucks akan menjadi tim yang lebih bagus. Dan ini bisa membuat Giannis mungkin juga berkembang lebih banyak. Kayak karena ada leadership dan juga ada mentoring dari Chris Paul. Jadi, kita tunggu aja apakah Chris Paul akan ke Milwaukee Bucks atau tidak. Karena mungkin memang Chris Paul namanya ini akan banyak diomongin banyak orang saat NBA offseason ini. Kemudian juga Clippers kita pengen. Lalu juga ada beberapa tim lain juga pengen Chris Paul. Mungkin Philadelphia 76ers. Terus, jadi kita tunggu aja nanti update-nya tentang Chris Paul. Itu dari berita NBA. Sekarang kita pindah ke berita lokal. Gue tahu hari ini sudah keluar nominasi untuk Sixth Man of the Year di IBL. Cuma kayaknya gue akan simpen untuk besok. Kita bahasnya karena gue belum sempat mencari statistiknya dan juga informasinya. Belum melakukan riset. Jadi, gue save untuk besok. Dari berita lokal hari ini gue hanya akan kasih highlight saja dari sparring-nya tim Nasional Indonesia. Kemarin mereka menghadapi perawira Bandung ini. Skornya cukup tipis. Mereka menang 92-87. Gue nggak tahu apa yang terjadi di pertanyaan tersebut. Yang pasti yang gue tahu terjadi adalah, Wah gila, what a great play. Mungkin play of the day. Itu Eliup dari Jamar Johnson kepada Brandon Juwaro. Itu gila banget. Slam dunk-nya Juwaro. Juwaro sekarang ini kayaknya semakin lama semakin jago. Kayaknya selama quarantine ini memang kerja keras terus, latihan terus. Sehingga kita udah mulai bisa lihat hasilnya. Dia lumayan dominan sih di pertandingan dan juga di latihan. So, I'm happy for Brandon Juwaro. But I don't know what's going on. Ini skornya tipis banget sih. Menurut gue 92-87. Tapi gue rasa sih mungkin Coach Raiko lagi nyoba-nyoba rotasi. Dan juga nyoba-nyoba pemain. Itu kenapa skornya nggak beda terlalu jauh. So, guys. Tanpa panjang lebar. Thank you so much kepada Kuya Raul. Seperti biasa yang sudah selalu rajin instastory. Untuk memberikan kita inside look dari latihan dan juga sparring-nya tim Nasional Indonesia. So, I really appreciate it, Kuya. So, let's go. Kita langsung lihat aja hal yang si tim Nasional Indonesia dari pertandingan kemarin. Ayo, let's go, Brandon. Ayo, let's go, Brandon. He's so mad, bro. He's so mad, bro. Yes, Brandon. Yes, Brandon. He's so mad, bro. Manak lengopo. Oh. bit. Apohon. Manak dulu naik. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati